mendapatkan apapun yang kita inginkan dengan cara ini insyaallah Allah akan memenuhinya yang pertama harus kita pancangkan betul dalam hati yaitu hanya Allah yang mampu hanya Allah yang akan mencukupi apa-apa yang kita inginkan kemudian lihat diri kita diri kita mampu dimampukan Allah diri kita bisa dibisakan oleh Allah pancangkan betul dalam hati jangan merasa kita mampu kita bisa tetapi kita melupakan Allah yang membisakan Allah lah yang akan memampukan keinginanmu tinggikan derajatnya selevel dua level bahkan tiga level jika kalian ingin seribu rupiah maka naikkan keinginanmu menjadi 10 ribu rupiah menjadi 100 ribu rupiah menjadi 1 juta rupiah dengan demikian kalian akan merasa bahwa aku tidak mampu aku tidak pantas memiliki uang sebesar itu ketika kita merasa membutuhkan 10 juta dan merasa bisa mendapatkan 10 juta itu maka kita akan memikirkan keterampilan kita, pikiran kita, tenaga kita, bahu kita yang kita anggap akan mampu mendapatkan 10 juta itu padahal 10 juta itu jika Allah tidak mampukan kita tidak akan dapat maka kita tinggikan lagi impian kita jadikan 100 juta 1 miliar sampai kita merasa tidak akan bisa mendapatkan itu semua tetapi lalu kita kembalikan kepada keyakinan yang kita pancangkan dalam hati bahwa Allah yang akan mampu memberikan 1 miliar itu tidak mungkin aku mendapatkan ya tetapi Allah mungkin untuk memberikan kita sejumlah itu yakin yang betul ini yang harus betul-betul kita pegang Allah akan mudah memberi 10 juta yang kita inginkan semudah ketika Allah akan memberikan kita 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar Allah memberikan 10 juta kepada kita tidak lebih ringan, tidak merasa lebih mudah sama saja ketika Allah memberikan kita 1 miliar, 2 miliar juga tidak merasa susah sama saja sama-sama meminta, kita minta yang tinggi bagaimana kita disuruh untuk meminta surga tertinggi firdaus, surganya para nabi maka kita tinggikan juga cita-cita kita kemudian jangan lupa cita-cita kita ini harus kita niatkan lagi untuk apa bukan untuk diri kita bukan untuk keduniawian semata tetapi kita niatkan setinggi langit lagi kita niatkan bahwa uang kita yang kita inginkan barang yang kita inginkan adalah untuk agama Allah adalah untuk umatnya baginda nabi adalah untuk menolong agama Allah atau bernilai ibadah apapun itu ketika kita ingin menginkan rumah maka kita niatkan rumah ini untuk nantinya mengaji anak-anakku untuk beribadah anak istriku untuk taklim untuk setiap sepekan sekali mengadakan taklim bersama teman-teman apapun itu ada nilai ibadahnya kita ingin kendaraan kita ingin apapun itu untuk agama Allah kita niatkan itu kemudian kita memberikan harta kita saat ini porsi besarnya untuk niat yang kita panjangkan saat ini kita memimpikan misalnya rumah senilai 10 miliar tetapi di tangan ini adanya 500 ribu dan itu pun uang satu-satunya misalnya maka bagaimana kita mengisihkan yang besar dari uang 500 ribu kita niatkan betul untuk apa yang kita inginkan kita cita-citakan misalnya dari 500 kita potong 400 ini adalah untuk yang saya niatkan untuk yang saya inginkan apa tadi cita-cita yang kita niatkan untuk ibadah untuk agama Allah untuk umatnya baginda Nabi kemudian kita potong apa yang ada di tangan kita ini sebagian besar untuk itu sampai betul-betul kita sayang di hati kita ini yang dikatakan oleh seorang kawan Mak Gregel inilah jurus Mak Gregel di hati ini merasa sayang untuk melepaskan harta itu melepaskan yang ada di bagian kita itu maka dengan itu insya Allah Allah akan cukupi setelahnya 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 cita-cita kita ini akan Allah cukupi setelahnya 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 karena apa ini barangkali membuktikan bahwa niat kita cita-cita kita memang benar-benar kita ini sungguh-sungguh dalam memiliki niat dan tujuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati